Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Jawa Barat bersama Komisi 4 menerima kedatangan perwakilan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Kabupaten Sukabumi, di ruang rapat gedung DPRD di Jalan Raya Sudirman, Kecamatan Palabuhan Ratu. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yuda Sukmagara mengatakan, para buruh menyampaikan aspirasinya ke DPR RI setelah ditanda tangani berita acara mengenai sejumlah poin Undang-Undang Omnibus Law, dipisahkan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan menyangkut hidup buruh pekerja, termasuk upah buruh yang dibawah upah minimum karyawan di perusahaan padat karya. Ketua DPRD bersama Komisi 4 juga menyampaikan tengah merancang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang nantinya akan melindungi buruh pekerja di Kabupaten Sukabumi. Saya minta kepada DPRD untuk menyuarakan aspirasi sahabat-sahabat kita buruh pekerja ini sampai ke tingkat pusat atau DPR RI untuk dibawakan disana, dengan bisa disuarakan di DPR RI. Saya rasa tadi sudah diberitakan ini berita acaranya, dan juga perihal mengenai perusahaan ini agar perusahaan ini dipisahkan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan yang nantinya terhadap kerjanya. Usai gelar audiensi, para buruh dikawal oleh personil Pore Sukabumi dan Kodim 0622, membubarkan diri dengan tertib. Dari Kecamatan Palabuan Ratu Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan untuk Dinamika.